Hai para gitaris dimanapun kalian berada, Kozy Gitar disini Di video kali ini gue bakalan ngajarin kalian bagaimana cara bermain lagu Mahen yang judulnya Pura-Pura Lupa Nah gue juga bakalan ngajarin kalian itu dengan cara-cara yang simple, kalimat-kalimat yang mudah dipahami Supaya kalian tuh gak kesulitan dalam berlatih di rumah dan kalian tuh gak kepingungan waktu mempraktekannya Dan video ini juga gue bikin buat kalian-kalian yang masih mau main gitar cuman bingung mau mulai dari mana ya Kalo kalian emang bingung mau mulai dari mana mungkin memulai untuk menonton video ini sampe habis itu adalah jawabannya Dan kalo kalian emang ngerasa kalian udah jago, close aja videonya gak jadi masalah atau dislike juga gak masalah Nah kita langsung aja ya, lagu Mahen Pura-Pura Lupa Sebelum kita belajar lagu itu kita harus tau dulu nih nada dasarnya apa Kalo versi aslinya lagu Mahen itu nada dasarnya dari B Kalo kalian emang baru pemula, bermain dengan nada dasar B ini bakalan bakalan kesulitan Gue anjurin kalian yang pemula itu punya yang namanya kapo Kapo ini fungsinya ini mengganti chord tanpa harus mengubah tangga nadanya Nah kita taruh di fret 4 ya Satu, dua, tiga, empat Terus di jepit Jadi kalo kalian mau belajar gitar itu ada dua hal penting ya Strumming dan chord Kalo strumming itu untuk pemula dan lagu ini gue saranin itu down-down aja dulu Down Pokoknya nanti down-nya tuh down aja semua Strumming-nya down ya, ingat ya Nah sekarang kita masuk ke chord Chord-nya itu apa aja Chord-nya itu lagunya kita bagi jadi dua bagian dulu Song sama riff Tapi nanti diantara song dan riff itu ada bridge Nah song itu yang mana Song itu yang pernah aku jatuh hati padamu Sepenuh hati Pokoknya di awal ya Nah yang di awal itu chord-nya itu G D E minor Terus C Nah ini down-down aja semua nih G D E minor Terus C Nah kalo dipas di C ini Strumming-nya itu dua kali down-nya Terus Kan C lagi Terus A minor D Nah jadi gitu ya Coba kita praktekin langsung ya Dua kali Temu sepenuh hati Hidup pun akan ku beri Apapun ku lakuin Nah gitu Masuk song yang bagian kedua Tapi tak pernah ku berhenti Kau tinggalkan aku pergi Tanpa tahu rasa yang lu Rasaku Nah bedanya tuh disini ya B Baru kita masuk ke bridge Nah ini yang gue bilang tadi tuh Antara song dan riff itu ada namanya bridge Bridge itu core-nya E minor B mayor D mayor A mayor Tiba-tiba Kemudatang Saat Kau telah dengan dia Terus Semakin hancur hatiku tuh ada A minor D G Semakin hancur Hatiku Bagaimana strummingnya Strumming itu tiba-tiba Dua kali dua kali ya Kamu datang dua Saat kau terhadang dia Dua-dua kali Terus A minornya Semakin hancur Hatiku Dua-dua Sain kalo mau transisi ke riff itu ada Tingkat kelimanya Atau D-nya Hatiku Baru riff Nah riff-nya ini kita bagi jadi dua juga Bagian pertama itu ada Core-nya G D D minor D minor C D minor Langsung ke E Nah disini nanti yang bikin beda F D C Cuma kita praktekan dulu ya Strumming tetap dua kali dua kali Bagaimana aku bisa lupa Padahal kau tahu Keadaannya Nah pas di C Ini masih dua kali Tapi pas ke B minornya Keadaannya Sekali-sekali aja strummingnya Keadaannya Baru F Nanti bedanya disini Kau bukanlah untukku Ke D Bagian riff bagian keduanya Gak jauh beda Cuma tadi di F tadi Kita ganti jadi A minor Kita praktekin ya Jadi chord-nya itu G D E minor B minor C D minor Langsung ke E minor A minor G D Baru G Prakteknya gimana Jangan lagi rindu cintanya Donnya dua-dua kali ya Aku tak mau Terluka Bahagia Ini sekali aja Aku tak apa Nah dari B minor ke E minor Cepat Jadi strummingnya sekali aja Biar aku yang pura-pura Lupa Nah bedanya disitu A minor D Langsung ke G Nah gitu Mungkin ya Sebagian dari kalian Bakalan bingung tuh Chord yang sulitnya tuh Misalkan kayak tadi B Sama B minor Nah kalo B itu Gua saranin Kalo untuk pemula itu Yang polanya begini dulu aja Ini jari terunjuk Di senar satu Fret dua Tiga jari ini Tiga jari ini Yang ini nih Jari tengah Manis Kelingking Itu taruhnya sejajar Di fret empat Di fret empat Dari senar Kedua Sampai ke empat Jadi sejajar gitu Begini nih Jadi bentuknya begini Ini untuk yang mayor Kalo yang minornya begini Jari terunjuknya disini Di fret dua Senar satu Jari tengahnya Di senar dua Fret tiga Jari manisnya Di senar empat Fret empat Kelingkingnya Senar tiga Fret empat Begini Nah tapi Dengan syarat Kedua core ini Kalo mau yang simpelnya Senar empat Sama limanya Jangan dibunyiin Ini dua senar Jangan dibunyiin Begitu Nah sekian video dari gue Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat kalian semua Para gitaris Kalo kalian emang Pengen Mau lagu kesayangan Kalian buat Bikin tutorialnya Tinggalin komen di bawah Komen sebanyak-banyaknya Kalo kalian juga suka Videonya di like Kalo kalian tau Video ini Kalian bumbu dimana aja Video ini Terus kalian Gak tertarik Tapi kalian punya temen Yang tertarik Menjitar Yang kalian share aja ke dia Supaya Bagi-bagi yang mau itu Menyenangkan Terus Jangan lupa juga Subscribe Supaya Kalo misalkan Gue udah bikin tutorial Yang lagu kalian Request tadi Itu biar ada Masuk notifikasinya Ke handphone kalian Begitu Jadi See you next video Bye-bye 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 Bye-bye